Yang pemirsa terpantau di Terminal Alambarajo pada hari pertama lebaran, ratusan warga masih melakukan aktivitas kedatangan maupun keberangkatan. Tercatat pada Hamin 7 hingga H4 lebaran, terdapat 12.278 penumpang yang melakukan aktivitas kedatangan maupun keberangkatan di Terminal Alambarajo Kota Jambi. Puncak arus balik jalur darat di Terminal Alambarajo Kota Jambi sudah melewati masa puncaknya pada Minggu sore 9 Juni 2019 sekira pukul 5 sore. Dimulai dari hari lebaran hingga Minggu sore yakni H4 lebaran, sebanyak 829 orang penumpang telah tiba di Terminal Alambarajo dengan 69 kendaraan baik menggunakan bus maupun elf. Sedangkan untuk keberangkatan, dimulai dari hari lebaran hingga H4 lebaran, terdata ada 2.632 orang penumpang dengan jumlah 134 kendaraan. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Alambarajo Kota Jambi Ibrahim mengatakan, penumpang didominasi oleh teraya kendaraan asal Pulau Jawa. Hingga Senin pagi 10 Juni, tampak sejumlah penumpang lalu-lalang secara bergantian di dalam Terminal Alambarajo. Diprediksi sekira 20 persen penumpang mulai berdatangan pada Senin 9 Juni. Untuk Terminal Alambarajo Kota Jambi, untuk H4 itu mulai ada kelonjakan penumpang yang diprediksi untuk kedatangan sebanyak 742 penumpang dengan jumlah bus sekitar 50 bus. Untuk keberangkatan sekitar 60 bus, jumlah penumpangnya 866 penumpang. Di mana penumpang yang berangkat dari Terminal Alambarajo, sebagian besar ke Pulau Jawa, Jogja, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Serta Sumatera Barat, Padang. Yang mana rata-rata dalam pengamatan kami adalah mahasiswa atau mahasiswi setelah pegawai-pegawai yang ingin bekerja. Terima kasih telah menonton!